Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagari yang mati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in atau Pak Bladis dari Imam Manawawi pada kesempatan kali ini, hadis 139. Dari 139 adalah sebagai berikut. Allah semata-hata telah memaafkan perbuatan dari umat-umatku atau kesalahan dalam ini dari umat-umat kagatku yang dilakukan pertama karena tidak sengaja kedua karena mereka lupa yang ketiga karena mereka diancam nyawanya untuk melakukan hal tersebut Allah semata-umat telah memaafkannya kita disini melihat bagaimana umat Allah s.w.t kepada umat Rasulullah s.w.t disini disebutkan sudah dimaafkan jadi misalnya ya kita melakukan kesalahan lupa melakukan sholat ke guru siang bangunnya Allah sudah memaafkannya tapi tentu harus tetap melakukan sholat ya begitu bangun aduh sholat subuh kesiangan lupa langsung melakukan sholat silam puasa lupa minum tapi lanjutkan puasanya tidak apa-apa Allah s.w.t kita telah memaafkan ya kalau tadi tidak sengaja ataupun lupa ya kemudian diancam ya misalnya kita diancam oleh orang-orang yang tidak baik untuk mengikari agama kita misalnya itu kita dimaafkan dan mengucapkan tersebut demi menjaga keselamatan nyawa kita salah satu tujuan syariah adalah menyelamatkan nyawa ya kalau kita sudah diancam nyawa kita terpaksa harus mengucapkan pengingkaran terhadap kalimat syahadah dimaafkan oleh Allah s.w.t tentunya dalam hati kita tetap mengingkari apa yang kita lakukan tersebut ya tapi itu sudah dimaafkan oleh Allah s.w.t demikian rahmat dari Allah s.w.t tentunya di jaman prasahabat kita melihat banyak orang yang tidak mau walaupun diancam jiwanya sehingga dia menjadi syahid ya mereka memang derajatnya tinggi ya kadang-kadang di masa sekarang ini kita harus realistis mungkin kita harus menyelamarkan nyawa kita karena kita ada keluarga ada anak-anak yang harus kita jaga maka selamatkan nyawa kita Allah s.w.t sudah memaafkan asalkan kita melakukannya karena terpaksa ya satu poin terakhir dari hadis ini yang ini Ifan sampaikan adalah mengenai apa namanya manfaat dari mempelajari sifat-sifat Allah dalam ini yang penuh rahma seperti ini ya nah kita tentunya ingin meniru sifat-sifat Allah dan dalam hal ini kita juga harus meniru rahma jadi kalau ada orang mengucapkan sesuatu apalagi kita mendengar seseorang mengucapkan sesuatu tentang diri kita yang menyakitkan hati kita give it benefit of the doubt jangan jangan langsung marah atau gimana mungkin dia tidak sengaja oh mungkin dia lupa oh mungkin dia juga terpaksa melakukannya give it benefit of the doubt antar sama muslim merupakan suatu sunnah juga rasulullah s.w.t perintahkan untuk kita untuk memberikan benefit of the doubt jangan asal tembak apalagi belum ditabayun belum dijelaskan apakah benar dia mengatakan jangan seperti nah inilah manfaat dari mempelajari asma'ul s.w.t sifat-sifat Allah yang ma'arahmah ini demikian kajian pada kesempatan kali ini ibu-ibu bapak-bapak dan rakyat yang dimati Allah yang benar hanya dari Allah kesalahan dari Iman mohon maaf atas tersebut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh